selamat menikmati yang pertama ada judul Habib Rizik Sihab tunjukkan surat pencekalan ada yang takut kalau saya pulang yang pertama itu kemudian yang kedua Mahfud MD soal Habib Rizik Sihab isu cekal sudah lama kok surat baru ada sekarang kemudian yang ketiga Kemlu tak tahu soal surat pencekalan yang ditunjukkan oleh Habib Rizik Sihab nah itu teman-teman berita teraktual terbaru hari ini akan kita bahas tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Habib Rizik Sihab tunjukkan surat pencekalan ada yang takut saya pulang Imam Besar Front Pembeli Islam FBI Habib Rizik Sihab mengungkapkan alasannya tidak bisa pulang ke Indonesia dengan menunjukkan surat pencekalan dari pihak pemerintah Indonesia yang ditujukan kepada pemerintah Arab Saudi dia menyebut pencekalannya itu tak berkaitan dengan kasus pidana apapun saya dilarang berpergian ke Saudi bahkan ini dituliskan sebabnya adalah karena alasan keamanan jadi sekali lagi saya dicekal disini bukan karena saya melakukan pelanggaran keimigrasian bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata bukan karena saya melakukan kejahatan di Arab Saudi tidak karena alasan keamanan ujar Habib Rizik Sihab dalam video yang diunggah oleh Youtube Front TV pada hari Minggu 10 November 2019 Habib Rizik pun menunjukkan bukti surat dua lembar yang disebutkannya sebagai surat pencekalan menurutnya pemerintah Arab Saudi bakal mencaput pencekalannya jika sudah ada perjanjian resmi pemerintah Indonesia untuk tidak mengganggunya jaminan kedua surat ini merupakan bukti nyata real otentik kalau saya memang dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia sekali lagi pemerintah Saudi setiap saat siap untuk mencaput pencekalan saya kalau ada jaminan resmi pemerintah Indonesia kalau saya ini tidak diganggu kalau saya ini tidak diusik daripada keamanan dan keselamatan saya beserta keluarga tegas Habib Rizik siap padahal saya sudah berikan pengertian saya aman saya tenang tidak ada masalah kalau saya diganggu pemerintah Indonesia silahkan melakukan perlawanan secara hukum tapi mereka pemerintah Saudi belum tenang menerima alasan tersebut sehingga mereka belum mau mencaput cekal saya kata Habib Rizik siap terakhir dia pun meminta agar warga Indonesia tak mendapatkan informasi si bang siur atas pencekalannya dia mengaku siap pulang ke Indonesia namun ada sesuatu yang menghalanginya dia menyebut ada seseorang di balik pencekalannya saudara-saudara kita yang ada di Indonesia dengan saya tunjukkan surat ini stop perdebatan jangan lagi ada pihak-pihak yang mengaku sebagai juru bicara pemerintah mengatakan saya tidak dijekal saya takut untuk pulang tidak bukan saya yang takut untuk pulang tapi ada pihak yang takut saya pulang mereka takut kalau saya pulang mereka tidak bisa curang dalam pemilu mereka tidak bisa melakukan aneka ragam dalam pemilu mereka takut saya ini jadi ancaman untuk kemenangan mereka kata Habib Rizik Sihab jadi kita bicara fair saja jangan kemudian diputar balikkan kalau saya yang takut pulang saya siap pulang kapan saja tapi tunggulah sampai cekal ini di jabut insya Allah Allah akan memberikan pertolongan cekal ini di jabut di waktu yang tepat saya bisa pulang ungkap Habib Rizik Sihab nah itulah teman-teman pernyataan Habib Rizik Sihab yang kemarin diunggah di channel youtube di Front TV lalu bagaimana pendapat dari Mahfud MD sebagai Menko Polhugam menanggapi pernyataan dari Habib Rizik Sihab Mahfud MD selaku Menko Polhugam mengaku belum menerima adanya surat pencakalan tersebut saya belum tahu surat pencakalannya kayak apa kan pasti surat pencakalan itu ada masalah yang disebutkan kenapa harus dicekal tapi saya belum tahu ujar Mahfud MD di gedung Kementerian Hukum dan HAM Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan pada hari Minggu 10 November 2019 Mahfud menyebut dirinya akan terlebih dahulu mencari tahu benar tidaknya ada surat tersebut dia juga mengatakan akan mengecek masalah yang terjadi dalam surat pencakalan itu kita pelajari dulu kasusnya ya saya tidak tahu persis apa masalahnya kenapa dicekal dan sebagainya kan sudah lama isu itu ya kok baru sekarang suratnya ada saya tidak tahu itu kata Mahfud MD Mahfud mengatakan Habib Rizik memiliki hak yang sama dalam perlindungan hukum sebagai warga negara Indonesia namun dia juga menyebut negara memiliki hak untuk mempertahankan eksistensinya dia kan warga negara harus mendapatkan pelindungan dan perlakuan hukum yang sama tapi juga negara punya hak-haknya untuk mempertahankan eksistensinya kemudian Mahfud MD juga menuturkan dalam mengatur negara dan melindungi hak warga pemerintah kerap dihadapkan dengan sebuah dilema menurutnya negara yang baik merupakan negara yang dapat menjalankan sistem keamanan dan melindungi hak warganya dengan baik mengatur negara itu memang selalu dihadapkan pada satu dilema satu sisi melindungi hak-hak warga satu sisi mempertahankan negara kata Mahfud MD sehingga disini menggunakan security dibawah menggunakan pendekatan hak asasi manusia nah negara yang baik itu yang bisa bertemu di tengah security jalan hak asasi manusianya ia terlindungi kata Mahfud MD sebelumnya Habib Rizik mengukapkan alasan tidak bisa pulang ke Indonesia dengan menunjukkan surat pencekalan dari pihak pemerintah Indonesia yang ditujukan kepada pemerintah Arab Saudi dia menyebut pencekalannya itu tak berkaitan dengan kasus pidana apapun saya dilarang pepergian ke Saudi bahkan ini dituliskan sebabnya adalah karena alasan keamanan jadi sekali lagi saya dicekal disini bukan karena saya melakukan pelanggaran keimigrasian bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata bukan karena saya melakukan suatu kejahatan di Arab Saudi itu tidak karena alasan keamanan ujar Habib Rizik Sihab seperti yang dilihat di jubilikan video youtube front tv pada hari minggu 10 november 2019 itulah teman-teman pernyataan dari Mahfud MD yang mengatakan isu pencekalan Habib Rizik Sihab itu sudah lama tapi kok baru sekarang surat itu ditunjukkan ke publik dan Mahfud MD ini akan mencari tahu alasan dalam surat tersebut apakah benar atau tidak yang tercantum dalam surat itu itu yang akan dicari tahu oleh Mahfud MD dan menurut Mahfud MD memang negara harus melindungi warganya tetapi negara kadang juga punya dilema satu sisi ingin melindungi warga negara dengan security nya dengan keamanannya satu sisi kadang ini berhadapan dengan hak asasi manusia maka negara yang baik harusnya berada di tengah tengah itu satu sisi warga negara terlindungi sisi lain juga tidak melanggar hak asasi manusia itu teman-teman pernyataan yang kemarin disampaikan oleh Mahfud MD selaku Menko Polhugam nah teman-teman bagaimana sekarang pendapat atau pernyataan sikap dari Menteri Luar Negeri atau Kemenlu terkait pencekalan yang kemarin ditunjukkan oleh Habib Rizik Sihab Kemenlu tak tahu soal surat pencekalan yang ditunjukkan oleh Habib Rizik Sihab Imam Besar Habib Rizik Sihab kemarin menunjukkan dokumen yang disebutnya sebagai surat pencekalan sehingga beliau tak bisa keluar dari Arab Saudi Kemenlu Kementerian Luar Negeri RI mengaku tak tahu soal surat itu saya tidak tahu ada baiknya yang bersangkutan sendiri yang menjelaskan kata PLT Jubir Kemlu Tuku Faizazah pada hari Minggu 10 November 2019 dia juga mengatakan Kemlu tak punya kapasitas untuk mencekal seorang BNI yang berada di luar negeri menurutnya Kemlu hanya melakukan kerja diplomasi yang bertujuan membangun persahabatan dengan negara-negara lain dalam kapasitas apa Kemlu bisa meminta pencekalan seseorang salah satu fungsi diplomasi adalah membangun hubungan persahabatan antar negara dan bangsa kerja diplomasi tidak untuk mempersulit atau menyusahkan negara sahabat sebelumnya Habib Rizik Sihab mengungkapkan alasan tidak bisa pulang ke Indonesia dengan menunjukkan dokumen yang disebutnya surat pencekalan dari pihak pemerintah Indonesia yang ditujukan ke pemerintah Arab Saudi dia menyebut pencekalannya itu tak berkaitan dengan kasus pidana apapun nah itulah teman-teman pernyataan dari Kemenlu yang mengatakan bahwa Kemenlu tidak punya kapasitas untuk mencekal seseorang untuk mencekal warga negara tugas Kemenlu itu melakukan diplomasi melakukan kerjasama hubungan baik antar negara jadi Kemenlu tidak punya kapasitas untuk mencekal seseorang jadi itu teman-teman pernyataan dari Kemenlu yang pada intinya sebenarnya Kemenlu tidak tahu menahu tentang surat pencekalan yang kemarin ditunjukkan oleh Habib Rizik Sihab nah itu teman-teman berita terkait pencekalan Habib Rizik Sihab yang sampai hari ini masih terjadi perbedaan pandangan sudut pandang satu sisi Habib Rizik Sihab mengatakan bahwa dirinya itu dicekal tapi sisi lain pemerintah ini kemarin mengatakan tidak tahu menahu tentang surat pencekalan itu baik dari Menkopol Hukam Bapak Mahfud MD juga dari Kemendo tidak tahu soal pencekalan dari Habib Rizik Sihab yang mana mengatakan bahwa beliau tidak bisa pulang karena dicekal oleh pemerintah Arab Saudi atas pembintaan pemerintah Indonesia Nah ini saya pikir harus di clear harus diselesaikan karena isu ini sudah cukup lama siapa yang benar dalam masalah ini apakah pernyataan Habib Rizik siap yang benar atau pemerintah Indonesia yang benar ini seharusnya tugas dari pemerintah untuk melindungi warganya baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri nah itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini dan sekali lagi jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax